Masyarakat desa suku Kota Garo dan suku Sakai, Kabupaten Kampar menggelar aksi di samping kantor Gubernur Riau Senin pagi. Aksi ini digelar untuk menuntut agar kepemilikan lahan seluas 2.500 hektare yang kini dikuasai Okno Mafia dikembalikan ke masyarakat. Dengan mengusung baliho raksasa bertuliskan Riau Darurat Mafia Tanah, ratusan masyarakat desa suku Kota Garo dan suku Sakai, Kabupaten Kampar yang tergabung ke dalam gerakan lawan Mafia Tanah Riau atau Gerla Mata Riau menggelar aksi di samping kantor Gubernur Riau. Aksi ini mereka lakukan untuk memperjuangkan lahan 2.500 hektare yang berada di Kampar yang kini dikuasai sejumlah oknum orang dan diperjualbelikan. Padahal lahan ini rencananya akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk torah. Koordinator aksi yang juga Ketua Gerla Mata Riau Ridwan mengatakan, masa aksi akan terus bertahan hingga mendapat jawaban dari Pen Prof Riau atas nasib mereka. Kami tahu Pak Seksuar sudah mengundurkan diri, tapi kami paham di torah Pak Seksuar masih ada sekta. Kalau sekta yang sedang sakit, di bawah sekta masih ada asisten satu. Masih banyak perangkat-perangkat torah yang untuk bisa berkempuan dan memfasilisasi pertemuan kami pada hari ini. Tanpa terjadi pertemuan itu kami tidak akan... Ya, benar? Sementara itu pihak Pem Prof Riau mengaku telah meneruskan aspirasi warga tersebut. Namun saat ini tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka hal ini harus ditindaklanjuti oleh Kementerian ATRBPN untuk mendudukan status tanah tersebut. Aksi demo yang berlangsung ditugu kondon Pond Riau tersebut, mendapat pengawalan personil kepolisian dari Polres Tapkan Baru. Di Pranata, Teju Sediro, Ciria TV, melaporkan.